Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam baru saja dimainkan timnya Jeonam Dragons selama 90 menit di Kalik 2 Pekan 7. Sabtu 15 April 2023 siang waktu Indonesia Barat Asnawi Mangkualam ditempatkan Lee Jangkuan selaku pelatih Jeonam Dragons untuk mengisi posisi back kiri. Performa 90 menit yang ditampilkan Asnawi Mangkualam belum bisa membuahkan gol dan asis. Namun Jeonam Dragons tetap berhasil meraih kemenangan 3-0 atas tamunya Cheongju di Stadion Gwangyang. Ketiga gol Jeonam Dragons ke gawang Cheongju dibuat oleh Kota Iwon, No Geonwu dan Hanam. Hasil ini membuat Jeonam Dragons naik ke posisi 4 klasemen Kalik 2 dengan 10 poin. Adapun Cheongju harus tertahan di urutan 9 dengan 6 poin. Di balik kemenangan yang baru saja diamankan Jeonam Dragons, Asnawi gagal meneruskan kontribusi seperti pertandingan terakhir. Asnawi pada laga sebelumnya sukses membuat 2 asis, namun Jeonam Dragons harus puas ditahan imbang 2-2 oleh Seongnam. Meskipun memborong 2 asis, Asnawi memiliki beberapa catatan untuk penampilannya sebagai back kiri. Menurut Lee Jangkuan, Asnawi dapat dipasang back kiri karena mempunyai kekuatan yang mumpuni. Namun, Asnawi juga masih perlu memperbaiki kontrol dan tempo bermainnya. Asnawi dimilai belum 100% memahami perintahnya di lapangan. Buktinya beberapa kali Asnawi terlalu bergerak melebar dari posisi yang ditempati. Dia jelas memiliki beberapa kekuatan, namun saya pikir ia perlu memperbaiki hal-hal seperti kontrol tempo untuk menjadi pemain yang baik, Ujar Lee Jangkuan. Ia adalah seorang back kanan, namun ia bermain di sisi kiri, jadi kami memintanya untuk lebih banyak bermain di dalam. Ia masih kesulitan, tetapi ia akan menjadi lebih baik, terang arsitek berusia 48 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!